Terima kasih. Baik itu sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk mencapai manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Guru menjadi aktor penting dalam mengwujudkan pendidikan sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru, saya perlu untuk berinovasi, mandiri, kreatif, dan kolaboratif dalam mengembangkan pembelajaran yang akan saya berikan agar sesuai dengan kemajuan teknologi abad ke-21, namun tetap selaras dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Selaku aktor yang memainkan peran penting, saya perlu untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang terus belajar guna meningkatkan kompetensi profesionalisme seorang guru dan memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru sebagai pamong memberikan kebebasan dalam menemukan keberdekaan peserta didik dalam belajar, namun tetap dituntun agar tidak kehilangan arah. Pembelajar atau murid tentu perlu untuk diarahkan guna mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mereka tidak lagi dianggap sebagai sebuah kertas yang seenaknya digambar oleh orang dewasa, namun merupakan subjek belajar yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Menuntun anak untuk mengembangkan kodrat atau kemampuan diri agar anak dapat memperbaiki lakunya sehingga menjadi manusia merdeka yang sehitungnya.